Selamat datang di Lembar Kenangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Publik jadi bertanya-tanya, apa sebegitu banyaknya aset lainnya Atau telah mengamankan sejumlah harta lainnya, sehingga tak berdampak yang berarti Menjadi plot twist, ketika publik membayangkan image cantik, inosem, tak tahu apa-apa tentang suaminya Namun dengan muka tebal, Sandra Dewi menebar senyum, sehkan tak punya salam, bahkan minta doa kepada semua dan beri pesan, agar baca data yang benar, dan buat berita yang benar Sangat tidak sesuai dengan perkataannya selama ini yang religius dan takut Tuhan Bagaimana bisa takut Tuhan, tapi selama ini ikut menikmati uang haram suaminya, yang didapat dari mega korupsi timan, yang menyesengsarakan hidup rakyat banyak Publik merasa dipren, dengan image cantik, baik, inosem, dan religius seorang Sandra Dewi Netizen sampai banyak yang komentar Minimal punya rasa malulah Kultur orang Indonesia sangat tebal muka ya Beda sama orang Korea Jika artisnya kena kasus, pasti malu banget Minta maaf, mundur dari dunia entertainment bahkan ada yang mengakhiri hidupnya, karena tak sanggup menanggung aib Lalu, apa kata pakar mikro ekspresi Kirdi Putra tentang ini? Mari kita simak penuturannya Buat saya Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya Ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas Gak ada tuh ketakutan, sedih, dan lain sebagainya Buat saya, gak ada, tadi yang saya katakan dari senyumnya, cara dia gesturnya, cara dia perinteraksinya Itu menandakan ketentangan yang luar biasa Maksudnya itu yang kemudian banyak membuat orang kemudian jadi marah kan Gitu, karena kenapa? Korupsinya gak kecil Berapa banyak uang korupsi? Ya tentu saja gak 271 triliun tersebut, gak gitu Tapi tetap sekian 10 triliun gitu loh Demikianlah ulasan kita kali ini Ikuti terus perkembangan kasus Sandra Dewi dan Harvey Muis beseta komplotannya Dalam kasus korupsi tambang ilegal timah ini ya Kita kawal terus bersama-sama Sampai keadilan sosial berlaku bagi rakyat banyak Bye Sampai jumpa